Pendeta Sefudin Ibrahim mengungkap alasan berpisah dengan Panji Gumilang bertugas berantam dengan orang ah tugas saya itu ya membawa mayat sekalipun saya lade nih saya pergi ke satu tempat supaya mayat ini diterima oleh keluarganya memang enggak sah hukum Islam perlu berlaku atas bangsa Indonesia nggak usah ngomong Nggak usah bicara Nggak usah debat agama nggak usah bicara tentang hukum Islam ngaku-ngaku majelis ulama Indonesia ulama dimana hukumnya dimana hukum Islam belum berlaku sholat tidak perlu sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku tugas berat apapun akan dialadenin membawa mayat sekalipun mayat apa yang dibawa ini pernyataan apa ini ini statement apa ini Apakah ini fakta ini Apakah ini suatu fenomena yang sudah pernah dialami oleh si Udin ini ketika dia di Al Zaitun pernah membawa mayat entah mayatnya siapa lalu dibawa ke salah satu rumah dan diterima oleh keluarganya ini apa-apaan ini 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 pokoknya ini si Udin ini perlu nih dibawa pulang ini perlu Udin ini untuk dipaksa untuk pulang ke Indonesia untuk apa untuk diperiksa lebih lanjut perkataannya dia ditutup matanya dia di 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 doktrin di kampusnya meeting di luar akhirnya ujung-jungan masuk ke mobil masuk ke dalam rumah yang kita nggak tahu rumahnya apa karena tertutup matanya Al Zaitun itu tameng Taming-taming depan oke nah untuk menutupi pergerakan bawah tanahnya dia artinya gini siapapun media datang ke Al Zaitun nyari bukti kesesatannya yang bakal ada ya Oh yakin lu berani ngomong gini loh Iya tameng Iya jadi begitu media datang nanya sama santri ya siapapun ditanya nggak ada yang tahu apa kalau gua mandang Al Zaitun ini bisa dibilang mungkin sekolah internasional ya bukan pesantren ya cuman namanya aja pesan karena gini santri dari Malaysia banyak banget dari Singapura banyak banget enggak banyak enggak sebanyak Malaysia sih dari Afrika Selatan banyak oke orang Arab juga ada sebangku lagi bener-bener dari Arab langsung satu datang ke sana itu nggak bisa ngomong masa Indonesia ini kan ada hal yang masih misteris fatwa apa yang dikeluarkan oleh majelis ulam Indonesia itu yang belum di-share ya belum pernah ada sih ada cerita MUI melalui fatwa kemudian hanya habis kori aja hanya untuk konsumsi permulaan ya rekomendasi karena ini kan terikat dengan ini dengan SOP nya jadi adanya fatwa itu dalam mereka supaya masyarakat tahu bukan kepolisian tahu bukan masyarakat tahu pendeta Syafuddin Ibrahim saat masih beragama Islam pernah menjadi guru di pesantren Al Zaitun pada tahun 1999 Al Zaitun sendiri saat ini tengah menjadi sorotan karena sejumlah kontroversinya sedulah adalah kepala hemat di sana Ujar Syafuddin dikutip dari akun YouTube Syafuddin Ibrahim TV pada Rabu 10 bulan 5 2023 terkait dengan kontroversi Al Zaitun saat ini Syafuddin mengimbau para dewan guru Al Zaitun untuk membela Panjeng Milang karena itu sudah waktunya semua dewan guru Al Zaitun harus membela Panjeng Milang apapun alasannya Ujar Syafuddin pada kesempatan itu Syafuddin bercerita tentang alasannya saya berpisah dengan Panjeng Milang ini karena Syafuddin berpindah keyakinan saya berpisah dengan Panjeng Milang karena saya ikut Yesus Kristus tidak ada masalah apa-apa saya dengan dia Ujar Syafuddin menurut Syafuddin ketika dirinya berbicara tentang agama maka Panjeng Milang akan terdiam karena Syafuddin meyakini dirinya lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab tapi dari segi kepemimpinan Panjeng Milang lebih bagus Ujar Syafuddin Syafuddin menjelaskan jika saat ini banyak 6 buah Panjeng Milang yang pergi ini lantaran sikap Panjeng dinilainya keras yang menunjukkan sikapnya bersebagai seorang pemimpin yang disiplin seperti diketahui Syafuddin Ibrahim kembali membuat kontroversi pendeta tersebut menyindir orang Arab yang dianggap membohongi umat soal haramnya daging babi Syafuddin bahkan mengucapkan bismillah saat hendak memotong bagi yang telah dihidangkan menurutnya makan babi membuat orang menjadi panjang umur kata orang Arab ini haram eh ternyata harum 40 tahun saya dibohongi oleh orang Arab katanya bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang sedangkan orang Arab umurnya pendek kata Syafuddin dikutip dari tayangan video yang ditanyakan di akun Instagram republika.co.id Rabu 10 Mei 2023 Terima kasih.